Selamat datang di channelku Game ini udah ada di playstore, padahal gue udah buat tutorialnya Tapi karena gue udah buat videonya Dan mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tau Jadi di video ini gue mau review aja tentang game ini Nah jadi gue akan mainin game ini dari awal Langsung aja Nah gue baru aja selesai download game ini Namanya Hiro Chantare Ya entah gimana bacanya lah ya Jadi disini ada 2 server Server pertama sama server kedua Tapi warnanya merah nih Kalau merah itu namanya overloaded Tapi dua-duanya merah nih Nah tapi gapapa lah kita pilih server 1 aja Kalau kalian mau pilih server 2 juga gapapa sih Terserah kalian aja bebas mau pilih yang mana Ya kita mulai gamenya aja langsung Oh iya jadi sebenernya gue mau kasih tau Kalau disini sebenernya ada lagunya Cuma nanti akan gue matiin, akan gue ganti pake lagu lain Karena takut kena copyright Jadi lagu dari gamenya akan gue matiin Eh apa nih Wuhh ada ceritanya ternyata Wuhh ini gambarnya keren banget Ini siapa ya ngomong-ngomong ya Oh iya gue lupa gue mau kasih tau Kalau sebenernya disini nanti Game nya itu akan ada 3 Karakter dari 3 webtoon yaitu Dari Thor of God dan God of Highschool Yang ketiga itu adalah hardcore leveling Nah mungkin kalian sebagian ada yang belum tau hardcore leveling itu dari mana Karena weaponnya sendiri pun belum ada bahasa Indonesianya Baru bahasa Inggris Nah ini ada Morijin Wah nih karakter hardcore leveling Wah ada BAM Wih keren loh gambarnya juga keren Wah ini ada videonya Videonya grafiknya sih keren banget Tapi kayaknya nih kita skip aja kali ya Biar gak terlalu lama Oke kita skip aja ya Oke guys sekarang gue udah ada di gameplaynya nih Nah kita bisa lihat disini ada hero ada inventory juga ada store juga Tapi kita langsung ke storynya aja Kita masuk ke part pertama Nah oh kita dikasih 4 hero pertama nih Ini kayaknya hero nya imba-imba nih Kita pencet aja langsung Oh ada Black Mart Bounce Ada Crusader Mira itu kekuatannya atau gimana ya Yang gue tau kayaknya Mirayu gak kayak gitu deh Yaudah kita nyobain aja langsung gamenya kayak gimana Pokoknya kalian harus hati-hati sama hero disini Soalnya disini hero nya tuh kalo gue liat Belum pernah dimunculin di webtoon nya sendiri malah Nah jadi kayak gini cara mainnya Tadi kita disuruh satuin icon yang sama ke icon yang lain Tapi gue mau kasih tau Kalo game ini sebenernya mirip banget sama Seven Knight yang gue tau ya Jadi kalo kalian suka game Seven Knight Kalian mungkin bakal suka sama game ini juga Yaudah kita langsung aja langsung klik ok Sekarang kita satuin yang hardcore leveling nih yang karakternya nih Kita naikin ke atas lalu Loh udah seru ready Lah ini gimana ini gak bisa dipencet Lah gue pencet apa nih Lah masa ready Yah kita gak skip satu ronde guys Lah Kita gak bagian ronde dong Anjay gue gak bagian nyerang guys Ini antara gue yang beko atau gimana ya Tapi kita kali ini gak boleh sampe kehilangan giliran Kita satuin dulu nih yang sama-sama Gue mau nyari sebenernya mau nyari yang bump nih Tapi bump cuma 2 sayang banget Yang ada hardcore leveling Oh gak bisa di drag Langsung dipencet aja Jadi gak usah geser Dipencet aja langsung bisa Nah kita ready sekarang Nah kita lihat nyerangnya kayak gimana Wow itu ngeluarin ulti atau gimana tuh Tapi gak keliatan sakit ya Untuk animasinya sih keren banget sih gue akuin Tapi gue penasaran nih kalo bump nyerang kayak gimana nih Ini sekarang giliran bump Wih itu black hole spear ya Kalo gak salah sih itu black hole spear Oh kayaknya kalo kita gabungin 3 gambar Baru ada animasinya Kayak tadi hardcore leveling tuh 3 Kalo bump cuma 2 Jadi gak ada animasinya Oh tapi sayang banget nih Kita cuma dapet 2 skill dari bump Padahal gue mau kasih liat kalian kalo misalnya 3 skill Katanya sih ada animasinya ya Iya sekarang nih musuh kita tinggal 1 Tapi tadi gue taruh bump di depan Biar dia nyerang duluan Oh jurusnya sama Gue kira bakal beda Gapapa gapapa Yang penting musuh kita udah mati Oke jadi gini kalo misalnya kalian punya 2 gambar icon skill Kalian bisa gabungin jadi 2 Lalu 3 juga bisa gabungin jadi 3 Masing-masing itu mempunyai jurusnya beda-beda Tapi ngomong-ngomong baru main kita udah ketemu boss nih Ini apa lagi ungu-ungu Yaudah lah ya kita taruh aja Kita langsung ready aja Kita liat ini apa Nah lo ini efek skillnya lebih bagus nih Oh gue tau nih pasti special skillnya nih Keren juga ya Eh langsung mati Ya padahal gue mau liat bump loh Yah sorry guys sayang banget Kita gak bisa liat special skillnya bump Padahal tujuan gue tadi mau kasih liat kalian special skill bump loh Yang gue tau katanya keren Mungkin kita coba main dulu aja Siapa tau kita bisa liat Nah sekarang ini lagi loading Weh ini kita udah selesai ternyata tutorialnya Weh kita dapet reward nih Selesai main Lumayan buat modal nanti Ini ada XP ada gold juga Ini ada hero point Lalu ada fragment-fragment gitu Kayaknya sih ini kita bisa Nyatuin jadi satu Terus digabungin mungkin jadi hero Atau inventory Yaudah kita langsung leave aja kali ya Kita sekarang disuruh ke city Ke tampilan awal kayaknya Lalu itu kita ke hero Kita ngapain nih ke hero Kita ikutin aja dulu Oh disuruh naikin level ternyata Jadi kita bisa naikin level disini Tapi kalo kita naikin level kita butuh duit Amma diamond tadi kalo gak salah ya Nah kayaknya tutorialnya udah selesai Jadi gue akan leveling dulu Sampai levelnya udah tinggi Terus fitur-fiturnya udah kebuka Jadi jangan kemana-mana Karena gue akan baik lagi Halo guys sekarang gue udah selesai leveling Sekarang gue level 35 Dan kayaknya fitur-fiturnya udah kebuka semua Dan gue juga sempet ganti nama Jadi Andrew Zelot Kalo kalian mau add juga boleh Tadi tuh gue leveling di story aja Cukup cepet juga ya Gue juga udah dapet beberapa karakter Nanti gue kasih tau kalian Karakter apa yang udah gue dapet Sekarang kita masuk ke storynya dulu Nah sekarang kalian bisa liat Itu story yang udah gue selesaiin Semuanya bintang 3 Dan kalo kalian liat Di atasnya itu ada tulisan claim Kalian bisa pencet itu claim Kalo kalian pencet kalian bisa dapet hadiahnya Wow gue naik level Dapet hadiah juga lagi Oh ternyata gue dapet XP Terus dapet gold juga dari hadiah ini Kalo kalian liat disitu ada lifetime nya Kalian bisa nge-clam Sampai waktunya itu 0-0 Jadi jangan sampe lewat guys Karena sayang banget hadiahnya Oh iya gue mau style kalian juga Kalo kalian liat disitu ada harta karun Kalian bisa dapet harta karun itu Selesai kalian Selesaiin satu ronde Kalo gak salah ya Kalian juga bisa klik Kalo kalian klik Kalian dapet hadiah Terus dapet inventory juga Kayak tadi tuh Nah kayak gitu Terus ini stats yang udah gue selesaiin Kalian bisa liat disitu udah bintang 3 semua Gak susah sih Cuman agak lama aja Gue lupa tadi gue udah sampe mana Tadi gue sempet gak dapet bintang 3 Cuma gue mainin lagi sampe dia bintang 3 Makanya bintang 3 semua dia Nah ini sampe Oh 315 Ternyata Terus gue mau kasih liat kalian Hero yang udah gue dapet Karena channel gue berhubungan dengan tower of god Gue mau kasih liat kalian Hero-hero tower of god aja Nah disini gue punya bump ke 25 Terus gue punya raks juga tuh Tapi sayang banget rankingnya cuman A Jadi gue gak pake Nih kalo kalian mau liat raknya tuh kayak gini Keren banget ya Terus gue mau kasih liat kalian yang mas chenny Tapi ini mas chenny nya kayaknya lebih ke datanya ya Bukan ke aslinya Karena gak gitu mirip Gue kira tadi mas chenny nya pake yellow mate Ternyata bukan Nah guys itu kira-kira hero tower of god yang udah gue dapet Selama main kira-kira 3 sampe 4 jam ya kalo gak salah Lalu guys gue mau kasih liat kalian tentang VPP nya Kalian tinggal masuk aja ke arenanya Tinggal klik Lalu disitu ada tim arena Tapi gue belum bisa buka tim arena Karena ada stats yang belum gue selesaiin Jadi kita langsung ke 1 vs 1 aja Jadi gini guys Gue mau kasih tau kalian Kalo misalnya VPP nya ini gak online Tapi offline Cuma kita ngalahin ranking di atas kita Baru kita dapet point otomatis Dan orang yang kalian kalahin Akan berkurang juga secara otomatis Jadi kalian harus build hero kalian sejago mungkin Biar gak ada yang kalian-kalian di arena Oke kita langsung aja lawan musuh yang powernya lebih gede disitu Anjay Ternyata power kita lebih gede guys Dibanding power dia Power kita tuh 21 ribu Dan gue juga baru tau kalo power kita segitu Ini sih kita pasti menang Tapi gak apa-apa kita lanjut aja Kita kepilih hero dulu Tapi kayaknya gak usah diganti Kita langsung aja main pake hero ini ya Let's go Oh iya sambil nunggu Gue mau kasih tau kalian Kalo misalnya kalian suka banget sama game ini Kalian cocok sama game ini Kalian bisa download langsung di playstore Nanti linknya akan gue share di deskripsi gue Di bawah oke Nah udah mulai nih Berarti kita sekarang harus sama-samain dulu skill-skillnya Jadikan satu yang sama Baru nanti kalian susun mau pake skill yang mana dulu Tapi kalo kalian males Kalian bisa langsung auto Liat di kanan atas itu ada tulisan auto Kalian bisa klik Nanti skillnya otomatis bakal Kepilih sendiri Jadi bisa langsung ya Tapi kayaknya ini gue udah selesai Kita langsung ready aja Gue sengaja taruh bomb di depan biar dia jarang pertama Wow Langsung rata 2 orang cok Gila bomb gue jago banget Tapi wajar sih Ini kan power musuhnya cuma 4000 ya Sedangkan gue 21000 Jadi berjomplang banget Oh iya gue mau kasih tau kalian juga Kalo misalnya kalian bisa atur posisi hero kalian Di depan atau di belakang Jadi tadi pas dipilih hero tuh Kalian bisa atur Mau di depan atau di belakang Nah itu biar ngatur Kalian gak cepet mati juga hero kalian Jadi itu pintar-pintar kalian aja lah ya Nah ini musuhnya tinggal satu Jadi gue mau abisin aja pake bomb langsung ya Tapi kalian harus tetep masukin skill-skill yang lain dulu Biar jaga-jaga musuhnya pasti mati Nah ini udah selesai Kita ready langsung Wow langsung mati guys Musuhnya mabam Gila gue bangga banget Walaupun musuhnya itu kayaknya bot deh Dan ternyata VPP juga dapet hadiahnya juga Nah jadi gitu guys Pertama kali gue nyobain game ini Namanya Hero Santare Entah gimana ngomongnya Dan ini juga pertama kalinya gue bikin video tentang game Mungkin kalo kalian suka Gue akan bahas game yang lain Atau mungkin kalo kalian mau Gue akan lanjutin game ini Jadi kalo kalian suka sama game ini Kalian bisa langsung aja download di playstore Karena udah ada di playstore Kalo dulu belum ada Jadi kalian harus download di KUU app dulu Kalo sekarang udah bisa di playstore Jadi kalian tinggal download aja di playstore Nanti linknya akan gue taruh di bawah Di deskripsi bawah Dan jika kalian nanya Channel gue ini bahas tentang apa sih? Channel gue ini akan bahas tentang sesuatu yang berbau webtoon Entah itu komik atau game Apapun yang berbau webtoon Jadi kalo kalian mau request atau nanya Tentang seputar webtoon Misalnya cerita webtoon terbagus tahun ini Kalian bisa request langsung ke gue Jadi itu dia video gue kali ini Sorry jika ada kesalahan dan kekurangan See you on the next video Bye 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 bye